Hi guys welcome to my youtube channel nah guys pada hari ini aku masih ada di dunia es nah ini itu hari kesekian aku di dunia es ya guys ya dan ini aku sedang menanti malam hari nah ini aku setting ke mode mudah jadi bukan peaceful lagi ya guys jadi nanti disini akan ada monster-monster seperti zombie skeleton sama creeper gitu nah ini aku sedang ada di jendela sedang duduk menanti matahari terbenam guys uh cantik banget guys eh ada bocil guys apa ini ya bocilnya deket-deket rumahku ya kalau udah sore ya udah biarin aja lah aku mau menikmati matahari terbenam dari jendela rumahku kok bagus ya guys ya jadi aku emang sengaja desain jendelanya kayak gini guys biar aku tuh bisa duduk di pinggir jendela gitu sambil menatap matahari tenggelam sama matahari eh matahari tenggelam aja ya terus sambil memantau monster-monster yang ada di depan rumahku gitu guys nah sekarang mataharinya sudah tenggelam guys dengan seutuhnya itu kucing-kucingku aku tinggal di luar biar creeper nggak balik mendekat karena sebelumnya aku sudah terkena serangan creeper rusak guys rumahku rumahku aku hancur di bom sama creeper itu menyebalkan sekali min benerinya susah benerinya mana es kan aku nggak bisa dapet ya ini kan aku bikin rumahnya dari es yang udah ada aku bolongin dalamnya jadi ini tuh ngeselin deh pokoknya kalau ada creeper jadi aku tuh harus berhati-hati sekali gitu mana awal-awal kan aku nggak punya besur ya guys ya tapi sekarang aku udah punya besur panah gitu guys nah ini aku aku sambil pandang-pandang guys kok belum anda ya menongol tanda-tanda apa creeper apa skeleton gitu eh ini pemandangan apa ini ini pemandangan apa ini ini rumahku ngapain pada tidur di sini ya ngaselin guys rumahku dibajak guys rumahku dibajak rumahku dibajak sama villagers ah bocil pinggir nggak keluar bocil lah dia bisa buka pintu guys dia bisa buka pintuku kok bisa ini rumahku loh aku nggak ngambil pintu dari tempat villagers tuh tempat tidur juga aku bikin sendiri guys nggak bisa dibiarkan nih Aduh bentar deh aku mau ngambil sisa-sisa dari monster semalam lumayan nih dapetan dapat anak panah nih sama dapet tulang kan terbanyak anjing guys ini bisa dibiarkan ini aku harus wajib kudu ganti pintu pakai pintu besi ini ini nggak bisa dibiarkan nih nih besok besok malem dia juga bakal ke rumahku lagi kayaknya tidur di rumahku di pembajakan nih nggak boleh nih Aduh nggak boleh ini pembajakan ini ini aku harus gimana nih lapor Pak RT tapi Pak RT nggak pernah dengerin aku guys gimana dong guys kayaknya aku harus bikin pintu besi ini guys harus ini wajib aku mau cek besi ku ada stok berapa guys soalnya buat bikin pintu besi itu butuh banyak eh bentar aku baru ngegas crafting table ku hilang ini berarti akibat serangan bom dari creeper yang kemarin guys aku mau pasang crafting table dulu ya guys ya nah kucing minggir kucing nah disini yap nah sekarang aku mau bikin eh bentar guys besinya ambil dulu aku mau bikin pintu besi cukup nggak ya besi ku tinggal tiga guys coba kita cek dulu deh semoga cukup ya kalau nggak cukup ini aku harus mainin guys kalau enggak ntar rumahku bisa dibajak terus sama mereka itu bojel sama bapaknya deh kayaknya aduh meselin sekali itu rumah-rumahku bukan mereka bisa-bisanya dia tidur dibajak rumahku guys tuh pintu besi butuh enam besi ini guys jadi ini mau nggak mau aku harus mainin gas demi ketentraman hidupku disini guys nih resiko tetanggaan sama villagers ya begini aduh tahu aja udah mereka rumah cakep yang mana padahal tuh mereka tuh rumahnya udah ada ntar deh aku cek kalau kekurangan tempat tidur bilang aja ntar aku bikin aku kasih aduh ini guys aku mau bersihin inventory ku mau persiapan buat mainin karena nanti pasti banyak yang keisi sama batu-batuan yang banyak lah kalau kita mainin kan ada batu biasa ya ada batu terus ada diorit ada apa lagi sih batu tulis hitam ada granit ya ada banyak guys pokoknya ntar tuh pasti inventory ku terpenuhi dengan batu-batuan itu jadi sekarang aku mau mengusungkan inventory ku nah jadi disini guys kalau misalkan kalian mau pergi mainin ya mau menggali itu kalian harus siapin obor yang banyak kalian jangan lupa bawa crafting table ya tapi crafting table tuh bisa dibikin sih disana bikin sendiri sama kalian punya stok kayu jadi jangan lupa bawa stok kayu stok belium stok tanah stok kayu stok kan nih gitu kalian kalian kalau ada batu juga bawa aja batu gitu untuk awal-awal nggak apa-apa sedikit sedikit aja karena nanti di dalam tuh kalian pasti banyak batu nah ini aku bikin obor aku juga bawa batu bara ya guys stoknya nanti disana oborku habis jadi nanti di dalam aku bisa bikin lagi nah sekarang aku berangkat mau menggali jadi aku punya tempat mainin guys duduk kesini bentar aku masih inget-inget eh tapi bentar guys kucing gue didudukin aja ribet bawa kucing kadang tuh pas aku lagi menggali tuh tau-tau dia nol di depan eh kepukul ribet ya pokoknya jadi mending didudukin aja bentar guys itu kok crafting table nampak enak banget dilihat ya aku tutup pakai kayu dulu aja ya guys nah gini aja nggak apa-apa nggak bisa dia menghadap ke depan kayak gitu nah kita dudukin dulu kucing-kucingku sini kucing sini kucing sini 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 come here come here duduk udah bebas guys kucing-kucingku udah pada duduk jadi sekarang kita bisa melanjutkan perjalanan kita akan menuju tempat pergalianku kira-kira hari ini kita dapat banyak besi nggak ya Nah kita kesini guys kemarin aku menggali di bagian sini pokoknya target kita harus harus bawa besi yang sebanyak-banyaknya guys aku nggak muluk-muluk diamond deh aku butuh besi aku mau bikin pintu besi lagi biar rumahku nggak dibajak lagi nanti kan kita turun guys Hai ini kemarin aku udah menggali ya guys jadi udah lumayan aku udah menggali sampai kedalaman berapa kemarin ya pasang obor dulu ternyata udah sampai kembali kedalaman 25 ya Nah sekarang kita menggali lagi tuh udah mulai nongel diori eh granitnya guys itu beran-an coklat granit ya itu milik tanah gitu cuma dia granit nah kita akan menggali lagi itu hati-hati ya kalian kalau mau kerikil tuh biasanya sudah mendekati area perairan aku paling kesel tuh guys tau 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 ada air nongol aja tuh suh curr gitu dari sana kan ya udah banyak air dan airnya memenuhi dan mematikan obor-obor kutu menyebalkan sekali jadi aku kalau udah nongol kerikil aku udah berhenti deh beberapa menit comedian Nah guys ini setelah beberapa menit aku menggali aku akhirnya dapat emas guys nah jangan lupa buat mengambil emas kalian tidak boleh pakai beliung batu ya harus pakai beliung besi karena nanti ancur emasnya kalian nggak dapat itemnya kalau pakai beliung batu jadi setiap mau mainin kalian harus sebisa mungkin siapin beliung batu sama beliung besi beliung batu itu pakai untuk batu-batu biasa tapi kalau untuk belum besi itu bisa buat ambil diamond lazuli ya terus sama buat emas redstone juga dia pakai yang besi nah sekarang aku mau tutup bekas galian yang nggak penting tadi terus aku mau melanjutkan galian yang lain nah ini aku menggali lagi guys ini aku udah di kedalaman berapa ini satu guys ke dalamnya ini udah di kedalaman nol loh nah guys ini aku menemukan batu bara guys tapi ini aku di kebalam kedalaman 6 ya tadi aku naik lagi karena udah dalam banget aku di kedalaman 6 dan aku dapat batu bara ini mau aku habisin semua deh kayaknya aku ambil semua karena stok batu batu baraku sudah mulai menipis kita tuh butuh banget ya guys batu bara buat-buat-buat bikin lilin kok lilin obor buat bikin obor terus buat apa namanya buat masak besi masak daging poin kita tuh butuh banyak deh butuh banget deh bikin kaca itu juga butuh banget batu bara jadi kalau ada batu bara tuh aku habisin aja deh karena kebetulan disini aku agak susah ya dapet batu bara atau kenapa enggak segampang di ini loh di dunia-dunia yang lain dunia biasa tuh batu bara kayak gampang banget kita menggali bentar juga udah dapet batu bara gitu disini tuh enggak disini tuh kayak susah lah lebih susah lah aku dapetnya nah ini aku ambil semua guys nya masih ada satu aku bersihin nah ini yang bawa tadi nah sekarang aku mau tutup bekas galen yang sudah tidak terpakai biar nanti kalau mau pulang aku enggak 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 bingung gitu loh jadi aku bikin satu jalur aja kalau mau pulang biar gampang yang atasnya aku tutup nah ini aku lanjutin lagi guys menggalingnya eh akhirnya guys dapet besi guys tuh di bawah tuh ada banyak basenya nah kita ambil semua guys jadi besi ini entah kenapa tuh kayaknya kalau menurutku ya guys dia itu lebih bermanfaat lebih berfungsi daripada emas karena hampir semua item-item yang dipakai sehari-hari tuh pakai besi guys ember gunting apalagi ya pintu besi yang aku butuhin sekarang kok besi tuh banyak pake deh guys buat bikin paron buat bikin alat-alat itu yang buat bikin-bikin item besi tuh bener-bener penting banget pokoknya disini jadi kalian tuh kalau dapet besi ambil aja walaupun stok besi kalian udah banyak ya ambil aja pokoknya karena nanti kan ada momen-momen dimana kalian tuh males banget buat mainin serius deh aku aja tuh kadang kalau udah males tuh males guys nah ini jadi aku kumpulin semuanya beberapa menit komedian nah guys ini aku pas lagi menggali tuh ini di kedalaman lol ya tadi tiba-tiba aku masuk ke ruang bawah tanah guys aku gak tau ini ruang bawah tanah apa dan ada apa isinya tapi disini dipenuhi dengan batu bata ada batu bata berlumut ada batu bata biasa tuh dia ada ruangan banyak pintu gitu guys banyak seratnya ini tempat apa deh coba kita cek ya guys tapi kayaknya ini membingungkan guys kayaknya aku harus ini deh guys harus apa ya harus nempatin sesuatu buat pertanda gitu loh oh ini aku keluarnya disini tadi masuknya disini gitu loh biar nanti kalau aku mau kembali tuh aku gak bingung kayaknya kalau cuma obor nyaru deh ya di dalam juga banyak obor deh ini mau aku kasih sama batu deh kasih apa ya kasih granit gak apa deh biar nanti aku kalau mau balik tuh gampang guys nah ini aku mau menyusuri guys tempat ini guys kira-kira ini tempat apa guys apakah ini penjara di bawah tanah apakah ini monster tempat monster nah ini dapet pager besi guys lumayan aku ambil aja guys buat bikin nih menghabiskan besi banyak jadi aku ambil aja deh terhadap aku gak dapet apa-apa kan ya ini tempat apa sih bingung aku gak ada apa-apa loh guys peti-peti aja gak ada ini malah ada peti kayak ya buat apa namanya buat harta karun gitu loh gak ada loh guys tuh guys semua semua sudut tuh kosong cuma pintu sama obor gitu tuh ini cuma kayak pager-pager besi gitu doang ini dulunya tempat apa ya ini buat kalian nih guys yang tau ini tempat apa ya bisa info aku di komen karena aku gak tau ini apa tuh liat guys coba ini guys ini udah batu halus guys aku ambil aja ya ini tuh aku pake buat ini guys mau tatakan maju zirah bisa dibikinnya pake batu halus gak ada apa-apanya kirain aku diurit di tengah tuh kalau aku gali nanti ada apa gitu ya gak ada guys gak ada apa-apa kasih harta karun nih atau apa gitu gak ada apa-apanya ini aku udah naik nih tuh gede loh guys ruangannya ini kalau dibikin rumah dipake rumah nih lumayan banget tapi kalau mau naik jauh banget ini aku kebayang ya jadi guys ini kan aku pas aku masuk aku mining ya ini kan aku setting ulang jadi mode peaceful karena aku males kalau nanti di terowongan aku ketemu sama monster-monster gak jelas ya ini aku ngebayangin gimana kalau aku masuk sini tapi modenya itu gak peaceful apa disini akan banyak zombie apa disini akan banyak monster aku gak tau cuma aku gak mau ambil resiko ya karena aku ini terburu-buru aku butuh besi yang banyak buat bikin pintu besi di rumahku sebelum nanti itu para pembajak rumahku keenakan di rumahku terus karena ini aku tinggal sekarang aku mau balik guys karena kayaknya udah cukup deh aku berkeliling ya bentar deh ternyata disini kayak ada penjara itu guys tuh liat guys ini konsepnya apa aku gak mungkin guys ah ini kan aku mau balik jadi gak jadi guys malah tambah kepo guys masuk ke dalam ya elah atas gak ada apa-apa guys kira-kira atas ada ruangan apa gitu ya gak ada ini gak ngerti aku konsepnya gimana ini tempat tunggu kita ke bawah turun guys serem nih guys di tempatnya kayak apa ya kayak bekas penjara tanah gitu loh ada yang apa pagar penjaranya tuh masih full ada yang sudah berlubang tapi ruangannya banyak banget guys bener-bener banyak tuh ini aku mau coba balik aja guys aku lagi cari tadi tanda-tanda jejak yang aku tinggalin nah ini dia aku mau balik aja tuh ini aja aku masih sedikit bingung loh guys masih sedikit nyasar ini aku ayo kita balik kita dimana sih jangan bilang ini aku nyasar guys kita mati bingungin banget kayak labirin enggak-enggak ini kayaknya udah bener deh nah betul guys akhirnya aku bisa kembali guys aku mau naik aja itu udah cukup guys aku untuk mining sekarang sekarang udah sampe atas aku menuju ke rumah nanti aku spill ya apa aja yang aku dapet dari mining kali ini ya pastinya aku udah cukup dapet besi buat bikin pintu besi buat menjaga rumahku dari orang-orang tidak bertanggung jawab dari bocil sama bapaknya yang udah membacak rumahku guys gak terima aku guys kesel aku guys ini rumah aku bikin sendiri ya aku gak pake rumahnya villagers ini aku mau rapiin ini guys biar enak dipandang gitu enak sekali dia membacak rumahku ini kok jelek ya guys ya crafting table ini ya gak keliatan dari luar ya kalau dibajak lagi sama villagers dari luar gimana ya guys aku pindah aja guys nih crafting table-nya aku pindah ke bagian sudut susah guys susah susah aduh aduh nah aku taruh di sebelah pojokan aja untuk crafting table-nya nah guys jadi guys jadi guys untuk main hari ini tuh aku dapet lapis lazuli aku dapet batu hitam aku dapet emas dua besi aku dapet 51 tuh kan magir besi tadi dapet 21 lumayan lah ya perbatuannya banyak banget nih dari mulai batu tulis hitam tadi dapet batu halus ya ada batu bata berlumut aku dapet tadi dari ruangan itu aku dapet biji tima ya ini berlapan cuman aku gak suka dapet biji tima tuh gak kepake buat aku gak tau tuh buat apaan nah ini aku lagi masak besi guys aku lagi masak besi ditunggu nah sekarang aku mau ambil besiku aku mau ambil besiku yang tiga tadi mau aku bikin pintu nah ini udah ada tiga karena ini butuhnya enam ya guys nah sekarang bikin pintu besi dulu guys terus aku juga mau bikin ini guys ini guys apa namanya bukan apa pencetan ya pencetan apa-apanya tombol 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 buat ini buat buka pintunya jadi besi itu pintu besi itu gak bisa dibuka kecuali kalian itu mencet tombolnya jadi villagers gak akan bisa masuk rumahku lagi ya nah sekarang tombolnya aku mau taruh sini nah ini bagian di luar juga aku harus kasih tombol guys kalau gak nanti aku bisa masuk nah betul begini dia nah sampai nangis gak bisa kau masuk rumahku enak aja rumah aku yang bikin dari nol loh enak aja deh ya nah ini malem nih kita lihat nih ini udah malem nih udah mau malem kita lihat nih dia bisa gak masuk rumahku guys pasti dia kesini lagi tuh berdua tuh bapak sama anaknya tuh di villagers gak punya adab ya begini bisa-bisanya loh dia masuk ke rumah orang dianggap rumahnya sendiri loh padahal aku di dalam rumah tuh kan dia gak bisa masuk guys gak bisa masuk dia guys ini aku mau apa mau beresin ini apa inventoryku tuh penuh tuh dia gak akan bisa masuk guys tuh aman udah kalau udah pake pintu besi guys gak ada yang bisa masuk lagi ke depan dia guys mana dia makanya pak jangan ngehakin sama orang lain pak ini rumah saya sendiri aduh ada creeper guys aduh aku tuh kalau ada creeper tuh kayak kesel gitu loh guys kenapa harus creeper gitu loh mana aku tuh belum punya busur sihir nih aku tidur dulu guys tuh creepernya menanti di depan tuh tuh ada skeleton kebakar lumayan nanti bisa dapet tulang sama busur panah anak panah ya sama anak panah udah hangus dia guys nah ini aku siapin busur sama anak panah guys aku mau melawan creeper guys walaupun ini bukan busur sihir cuman bisa lah ya kalau busur sihir kan dia satu kali tembak tuh langsung mati guys kalau ini kayaknya harus berkali-kali deh tuh dua kali aja belum mati guys tiga kali guys mati guys tuh ada item yang ditinggalin kayaknya bubuk mesiu jadi kita ambil aja kepake nanti kok bubuk mesiu pasti kepake nah guys sekarang rumahku udah aman jadi sekian dulu video hari ini bye-bye selamat menikmati